Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti Muhammad Nasir melakukan wawancara eksklusif dengan media bisnis Indonesia di lantai 24 Gedung 2B PPT Jakarta pada Kamis 20 Mei 2015. Tema wawancara terkait erat dengan kebijakan kemenristek dikti di era pemerintahan Jokowi-Dodo. Menristek Dikti menjelaskan salah satu misi kementeriannya adalah mensinergikan pendidikan tinggi dengan riset. Tujuan dari penggabungan kemenristek Dikti ini sendiri untuk meningkatkan daya saing bangsa yang didukung dengan dua faktor yaitu inovasi dan tenaga kerja yang baik. Jadi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi digabungkan oleh kebijakan Bapak Presiden Jokowi itu adalah punya misi satu adalah mensinergikan antara pendidikan tinggi dengan riset pertama itu. Nah, mensinergikan karena kegiatan didikti itu hampir sama apa yang dilakukan oleh risetek. Sehingga dengan penggabungan ini akan menjadi lebih sinersi. Tujuan atau outcome apa yang akan dicapai dengan penggabungan ini itu yang akan dicapai adalah yang namanya National Competitiveness atau daya saing bangsa. Nah, untuk menjadi daya saing bangsa ini, ukuran yang harus kita perhatikan adalah dua faktor. Yang pertama masalah inovasi, yang kedua adalah skill worker atau qualified worker tenaga kerja yang terampil. Inovasi, skill worker bisa baik itu harus didukung dengan riset yang baik. Tanpa dukungan riset yang baik, enggak mungkin inovasi bisa menjadi baik. Tidak mungkin akan menghasilkan tenaga kerja yang terampil. Ini yang penting harus, harus ada dua fasilitas sebagai pendukung terhadap keberhasilan, riset bisa meningkatkan inovasi maupun riset bisa meningkatkan skill worker tadi. Yaitu yang pertama namanya adalah kelembagaan, yang kedua adalah sumber daya. Lembaga riset dan dikti adalah lembaga yang akan mengatur kelembagaan yang mengatur terhadap program-program yang dilakukan atau institusi-institusi yang dilakukan untuk melakukan riset dan inovasi tersebut. Contoh, kelembagaan ini adalah contoh lembagaan di perguruan tinggi lah. Siapa yang mengatur pendidikan tinggi nanti berdirinya program studi? Siapa yang mengatur tentang fakultas? Siapa yang mengatur universitas? Siapa yang membuka universitas? Siapa yang akan memperingatkan universitas? Ini adalah lembaga. Direktur-nya general kelembagaan nantinya. Orangnya, infrastrukturnya, itu kan harus ada. Maka itu nanti harus didukung yang namanya sumber daya tadi. Sumber daya ristek dan dikti. Contoh sumber daya. Para perisep itu, pendidikannya apakah? Sudah sampai S3 belum? Untuk S3 mungkin mencapai sekeliling worker yang baik, mencapai inovasi yang baik. S3 akan menjadi baik. Kalau dosen, apakah dosennya sudah levelnya S3 belum? Ya, ini yang sangat penting. Nah, nanti kalau itu sudah baik, jenjangnya karier. Mereka kalau dosen, apakah Asten Ahli Madia, Asten Ahli, Lektor-Lektor Kepala Guru Besar, tingkatan itu. Nanti penelitnya juga sama. Apa dari peneliti muda sampai peneliti utama. Ini adalah sumber daya. Yang kaitan infrastruktur, sumber daya itu. Bagaimana laboratoriumnya? Bagaimana tentang media riset yang digunakan ini? Jadi, lima unsur ini yang untuk mencapai nasional kompetitif plus akan kami bangun menjadikan suatu direktorat jenderal. Lima direktorat jenderal. Direktorat jenderal kelembagaan, direktorat jenderal sumber daya, direktorat jenderal pembelajaran, direktorat jenderal penguatan riset, direktorat jenderal inovasi. Ini untuk mencapai apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden Jokowi tidak ada. Terima kasih.